Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita seperti biasa sudah kehadiran Habib Husein Jafar Untuk membantu kita semua memecahkan Masalah-masalah youngster Anak muda yang selalu mencari-cari celah Untuk berbuat dosa Untuk mencurangi agama Oke Langsung aja Bim Pertanyaan kali ini Kalau kemarin Lebih kepada anak-anak muda Anak-anak yang belum nikah Kalau ini pertanyaannya Yang udah nikah Termasuk menjadi pertanyaan saya Kalau bulan puasa Itu kan suami istri Siang-siang gak boleh Berhubungan Tidak boleh bersenggama Kalau siang-siang Pertanyaan saya adalah Kalau Hanya pegang-pegang Makin out Makin out I love making out Maksudnya cuma berpegangan Belum-belum cium-cium Boleh tidak Kalau suami istri Siang hari Ya kan suami Saya ini kan sudah menikah Melihat istri pakai dasar lagi masa Kan kita tuh Ya mungkin awalnya pengen bermesra Sepertinya Badan sudah menikah kan Masih berbahasa rando Dan kita hop 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 Tapi ditahan Tidak sampai mantap-mantap Nah gimana itu? Ya Pertama Puasa itu kan Salah satunya juga untuk menahan nafsu Benar Ya saat puasa itu Ya fokus ibadah Fokus ibadah ya? Fokus ibadah lah Jadi sebaiknya memang Memaksimalkan waktu Saat kita berpuasa itu Dengan mengaji Dengan Berzikir Solawatan Jadi baiknya itu Baiknya itu ya? Tapi kemudian Bagaimana kalau suami istri bermesra Saidina Umar pernah ketemu Nabi Nanya ini juga Ya Saidina Umar katakan Nabi saya hari ini Sudah melakukan perkara besar Padahal lagi puasa Apa kata Nabi? Saya berkiuman dengan istri saya Istri saya Kemudian Kata Nabi Apa hukumnya Menurut kamu orang yang berkumur-kumur Tapi tidak menelannya Di saat berpuasa Kata Saidina Umar ya gak apa-apa Ya udah sama aja Jadi berciuman Atau bermesraan Kalau sampai Tidak Mengeluarkan Sperma Jadi Gak ada masalah Oh gak ada Tapi kalau sampai keluar Sperma Dia membatalkan puasa Oh Jadi bermesraan Jadi aman ya? Ya enggak Bukan aman Ya boleh Tidak membatalkan puasa Tapi sebaiknya anda ngaji Apa gitu? Sebaiknya ibadah Ibadah Cuma Kalau lagi terlanjur Bangun tidur Iya Itu kalau tidak Cering Tidak apa-apa Tidak batal Tidak batal puasanya Tapi ya lebih baik Jangan gitu Lebih baik mengisi dengan Maji Karena Kalau anda tunda sedikit saja Sedikit-sedikit Sampai Maghrib Maka itu Jadi pahala besar Anda Sesusah apa Menunggu Beb begini Kalau sudah menikah Itu kita kan berpuasanya banyak Itu yang menjadi berat Justru Kalau pasangan mesum Tidak mantap-mantap Wajar kalau ada satu Nah ini ujiannya lebih berat Beb Karena sudah halang Justru sudah Gini-gini Wuhuu Kok tidak boleh Itu justru Kadang itu menjadi ujian Lebih besar lagi Soalnya udah boleh Tapi gak Gak kita lakukan Karena puasa Itu justru lebih berat Semakin besar ujian seseorang Maka semakin besar pahalanya Jadi semakin anda bisa mengendalikan Semakin besar ujiannya Dan anda bisa mengendalikannya Maka pahalanya semakin besar Berarti kesimpulannya Kalau bulan puasa seperti ini Kita banyak-banyak Berkumpul dengan cok Apa hubungannya? Kan dia ujian besar Oh iya Kita banyak-banyak mengobrol dengan cok Karena dia ada ujian Coky Ada hidup ujian Penggani setan Coky Yaudah Kesimpulannya adalah Lebih baik Fokus ibadah Kalau lagi bulan puasa ya Ditahan aja dulu Teman-teman yang Meskipun udah menikah Oke Demikianlah teman-teman Kultum episode kali ini Selamat berbuka puasa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam